Hai Sobat Rista, balik lagi dengan Gokta Di video kali ini nih gue mau ngebahas Motor listrik Windfly lagi, banyak banget yang nanya Bang, bisa gak nih bikin STNK Bang, kalau misalnya faktur dari Pabrik udah dapet belum Terus STNK nya berapa lama Nah, di video ini nih gue bakal jelasin Semua, dan juga gue ngomong nih Berdasarkan pengalaman gue sendiri, kan kalian Tau juga ya, gue sering banget bikin konten Motor listrik T3 Yang warna hitam tuh, jadi motor itu Gue bakal bikin SNK dan plat nomornya bakal keluar Dan buat temen-temen nih, yang Nonton ini nih, tolong jangan di skip Karena ini berguna Banget buat kalian semua, oke nih Sebelum mulai pembahasannya, jadi gue mau Ingetin lagi ya, kalau Ridista ini Ngejual juga Windfly T3 Dan juga Windfly tipe-tipe lain Dan itu semua harganya masih Off the route ya, bukan on the route Jadi kalau misalnya buat temen-temen Yang penasaran, gue bakal taruh link Di bawah, oke kita lanjut Untuk pertanyaan pertama, Bang, motor listrik Windfly bisa gak nih, dibuat STNK nya, nah ini gue bakal Jawab 100% udah bisa ya Jadi mulai detik ini dan di video ini Muncul, ini udah pasti Bisa, dan sebelumnya nih Gue juga udah kasih tau gimana cara pengurusan Permohonan STNK untuk motor listrik Nah itu tapi sayangnya udah expired Nah ini gue bakal kasih link yang terbaru Jadi kalian bisa save atau misalnya Temen-temen kalian nih Kepengen bikin STNK Tapi belum dapet link permohonan Buat keluar nih surat Dari pabriknya nih Nah kalian bisa share video ini Nah tapi untuk kali ini nih Akan dikenakan biaya 200 ribu Nah kok yang pas kemarin tuh Gak dikenain 200 ribu Sekarang kena Kenapa nih? Karena yang kemarinnya itu Udah disubsidi dari Pabriknya Windfly Nah ini kan sekarang kan Apalagi yang T3 ya T3 ini banyak banget Sekarang udah keluar Kalau disubsidi terus Ya boncos Mungkin pabriknya pengen Dapet cuan lebih Nih gue bakal ingetin 200 ribunya ini Bukan untuk toko kita nih Kayak misalnya Ridista jual Windfly 200 ribunya Oh Ridista tilep di 200 ribu Ya enggak lah Nah itu 200 ribunya itu Buat pabriknya Karena sebelumnya nih Gue ada customer Beli motor listrik Di tempat gue Nah dia gak mau bayar 200 ribunya Dan dia bilang Itu kan hak gue Gini 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 Ya itu karena gue gak mau Cari ribut sama customer gue Ya jadi gue yang talangin Ya semoga kalau misalnya Customer itu yang marah-marah Sama gue Nonton video ini Ya dia bisa balikin duit gue Nah ini nih Yang motor T3 gue sendiri Ini gue juga Bayar 200 ribu Ke pabriknya Biar mendapatkan surat Dari pabriknya Nah itu yang step pertama ya Oke nih lanjut Untuk pertanyaan kedua Bang berapa lama Surat permohonan Pembuatan STNK Dari Windfly jadi Jadi Menurut pengalaman gue sendiri nih Kira-kira Kita habis Satu bulan Atau tiga minggu lah ya Terus pasti ada yang nanya Kok bisa lama nih bang Jadi gue bakal Jabarin buat kalian Kenapa bisa lama Jadi si Windfly itu Dia bakal kasih 6 surat Untuk surat yang pertama nih Surat Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor Jadi kayak inik gitu Nah ini nih Pembuatannya nih cepat nih Sama Yang kedua nih Surat dari PT Windfly nya sendiri Dan Identitasnya Terus Identitas Kendaraannya Terus Harganya berapa Ini ada tanda tangannya Ini gampang semua nih Karena Ini dari pabrik Dan yang ketiga nih Surat tugas Pewenang Penanggung jawab faktur Nah ini Penanggung jawabnya ini harus ada ya Jadi tiga suratnya ini nih Yang Pertama ini Ini dari pabrik Jadi ini kira-kira Satu hari lah Bakal kelar Karena ini kan tinggal diketik Terus habis itu tinggal tanda tangan Gampang lah Kalau misalnya Ini kan pabriknya kan Di luar kota ya Jadi kira-kira Kalau sampai ke Jakarta ini Tiga empat hari lah Jadi bisa sampai Jakarta Kita terima nih Tetapi Ada beberapa surat Yang Harus Kita tunggu yang agak lama Nah ini nih surat yang Agak lama Jadi ntar kameramen Tolong di zoom ya Jadi ini surat Sertifikat Registrasi Uji tipe Nah ini misalnya kan gue Udah tipenya gue T3 nih ya Nah ini nih yang bakal lama nih Karena harus berhubungan dengan Kementerian Perhubungan Jadi ini bisa memakan waktu 2-3 minggu Untuk surat yang selanjutnya Ini sama nih Harus berhubungan dengan Kementerian Perhubungan juga Dan yang terakhir Surat dari Porli Nah ini nih yang Agak Sedikit memakan waktu Jadi ini Tiga suratnya Awalnya ya Dari pabrik Itu cepat Tetapi Tiga surat yang Bagian belakangnya itu Dengan berhubungan Dengan Porli Terus abis itu Kementerian Perhubungan Nah itu yang bikin lama Surat itu Jadi sampai ke kita Nah begitu tuh Kenapa bisa lama Nah sayangnya juga ini Kenapa si Winfly Nggak urus dari awal nih Pasti ada pertanyaan begitu Karena Namanya kita kan Awal-awal nih Coba untuk motor listrik ya Terus motor listrik kan juga Sekarang banyak merek Nah tetapi Winfly juga Nggak nyangka nih Kalau misalnya T3 nya ya Apalagi T3 Dia ngebum Sebulan aja Gue ngomong Sama pabriknya Dia kira-kira tuh Keluar 5.000 piece Kalian bayangin Dari 1 tahun Atau 1,5 tahun ini Keluar Kira-kira tuh Berarti udah hampir 70.000 piece Motor listrik Nah karena ini harus Diurusin Suratnya dan lain-lain Nah Makanya Untuk yang awal-awal nih Kenapa nggak bisa dibuat Karena mereka pun Kelabakan untuk Bikin produksinya Yang pertama Terus yang kedua Urus suratnya Jadi Kenapa sekarang lebih cepat Daripada yang Sebelum-sebelumnya Ya karena mereka Udah mengupdate diri lah Kalau menurut gue Opini gue ya Oke nih Kita lanjut Untuk pertanyaan yang terakhir Buat STNK Berapa lama bang? Nah ini Kalau misalnya Menurut opini gue ya Kira-kira Sekitar 3 minggu Sampai sebulan Karena Pengerjaan dari Samsat Urusin surat-surat Itu memakan waktu Sekitar 2 minggu Sampai sebulan Kenapa gue bilang 2 minggu? Karena ada beberapa Customer gue Atau temen gue lah Yang bisa dibilang Dia dapat suratnya Ada yang dapat 2 minggu Ada yang dapat 15 hari Ada yang dapat 18 hari Ada yang dapat 3 minggu Jadi itu Beragam Tergantung Hoki kita lah Nah ini buat temen-temen nih Kalau misalnya Kalau udah dapat Surat-surat yang tadi Kayak sebelumnya Gue kasih lihat nih Jadi kalian tinggal Ke Samsat Atau ke Birojasa Kayak misalnya Ah gue mau urus sendiri Ke Samsat Ya silahkan Tetapi kalau misalnya Kalian males Atau Gak ada waktu Ya kalian ke Birojasa Nah untuk Pricing harganya Itu sekitar Di 1,5 1,8 Sama 2 juta lah Jadi Kalian tergantung Dil-dilan sama Birojasa nya Nah buat temen-temen nih Semua udah gue jelasin Dari awal sampai akhir Ya kalau misalnya Kak gue masih belum jelas Lo ngomong belepotan Ya tulis aja di kolom komentar Ntar gue bakal bales Dan Itu sih menurut opini gue ya Jadi gue udah Udah ada urus Terus surat gue udah nyampe semua Dan kalau masih Ada yang bilang You in flight T3 Bisa gak sih dibuat STNK atau Plat nomor nya Jadi Di video ini Sudah menjawab semuanya Dan Tipe-tipe yang lain Dijamin Pasti bisa juga So Itu aja sih menurut gue Video ini Semoga berguna Untuk kalian semua Gue Okta Gue pamitun diri Jaga kesehatan kalian masing-masing See you di next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax